Halo sobat petarung, jumpa lagi di radar petarung Gue kembali menemani kalian Dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini Mengenai dunia pertarungan Sampai jumpa di video selanjutnya Give me the rematch Give me the rematch guys Kamaru Usman He was the last guy to beat me 4 years ago I love my rematch so let's make it happen Ya said ya wanted violence You're welcome Yo Vanessa got the sauce Kalian pasti telah melihat Jika UFC telah mengeluarkan pemberitahuan resmi Pertandingan antara Kamaru Usman dan Leon Edwards di sosial media Nah, mantan petarung UFC Josh Thompson Mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan Yang membuntuti peresmian pertandingan Kamaru Usman Versus Leon Edwards UFC baru-baru ini Resmi mengumumkan dipentaskannya pertandingan Akbar Kelas Welter yang mempertemukan Kamaru Usman Versus Leon Edwards Pertarungan Usman melawan Edwards ini Dijedwalkan sebagai lagamen event Gelaran UFC 278 Yang akan dilangsungkan pada 21 Agustus mendatang Di Vivint Arena, Sud Lake City, Amerika Serikat Pengumuman ini terbilang mengejutkan Bagi para penggemar Lantaran banyak pihak yang mengira Kamaru Usman Masih berkutat dengan pemulihan cedera pada tangannya Pasalnya Ali Abdul Aziz sebagai manajer Kamaru Usman Mengatakan bahwa sang petarung Masih tidak tahu kapan kembalinya Namun Betapa mengejutkannya Tetkala UFC mengumumkan pertandingan ini Pada hari minggu lalu Tak pelak Kesehatan tangan Kamaru Usman pun menjadi Satu hal yang menjadi tanda tanya besar Mengingat pertarungannya Akan berlangsung lebih kurang 2 bulan lagi Joss Thompson pun memiliki pertanyaan serupa Di benaknya seperti yang diungkapkan Dalam bincang-bincang podcast miliknya Namun Joss Thompson berpendapat bahwa Kesehatan tangan bukan satu-satunya pertanyaan Menyongsong pertandingan ini Thompson mengatakan Ada beberapa pertanyaan lain Yang memuntuti pertarungan Kamaru Usman Melawan Leon Edwards di UFC 278 Apakah Usman akan sama Setelah menjalani operasi tangan Apakah pukulannya akan bersih Dan keras seperti yang kita lihat Dalam beberapa pertarungan terakhir Seberapa banyak tangan tersebut Memberikan pengaruh dalam pertandingannya nanti Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab Itulah yang membuat pertarungan ini Sangat menarik bagiku Pasalnya Leon Edwards Jauh lebih baik Sejak pertarungan pertama mereka Dan begitu juga Usman Ucap Joss Thompson Pertarungan di UFC 278 nanti Adalah pertemuan kedua Kamaru Usman Dan Leon Edwards Kedua pertarung itu Pernah dipertemukan dalam gelaran Yang berlangsung pada 19 Desember 2015 Kamaru Usman keluar sebagai pemenang Di pertandingan itu Dengan keputusan angka mutlak Atas Leon Edwards Namun Seperti yang dikatakan Joss Thompson Kamaru Usman dan Leon Edwards Sudah makin hebat Sejak pertarungan pertama mereka Leon Edwards Mampu menjalani 9 pertandingan Setelah laga kontra Kamaru Usman Tanpa sekalipun mengalami kekalahan Yang mana merupakan rentetan Terpanjang dalam karirnya Di pihak lain Kamaru Usman Kini merupakan petarung Yang saat ini menuduki Posisi petarung Nomor 1 Pond for Pond Alias petarung terbaik UFC Kineradar petarung Memproduksi baju Radar Pikewear Yang akan menampilkan Petarung-petarung Favorit kalian Dengan desain elegan Bahan nyaman Dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apalagi Kunjungi link pembelian Di bawah ini Untuk deskripsi lebih lengkap Sementara dengan adanya Pengumuman resminya Pertandingan antara Kamaru Usman Dan Leon Edwards Maka pupuslah sudah Harapan Hamzat Simaev Untuk langsung mendapatkan Laga perbutan gelar Melawan sang juara Strategi selanjutnya Hamzat Simaev Adalah kembali Mencolek netias Untuk mengajaknya bertarung Hamzat Simaev Mempertahankan Rekor tidak terkalahkannya Setelah pertarungan Menghadapi Gilbert Burns Pada UFC 273 9 April 2022 Namun Pertarung kelahiran Cihnya itu Sampai saat ini Masih belum memiliki Jadwal baru Melalui bocoran Kartu rencana pertandingan UFC Di masa depan Pada beberapa waktu lalu Simaev disebut Akan diadu dengan Net Dias Rencananya Simaev akan menjadi Lawan terakhir Net Dias Sebelum pensiun dari UFC Mengingat kontraknya Hanya tinggal satu pertarungan lagi Namun Hingga saat ini Rencana pertarungan tersebut Tidak mengalami Perkembangan Net Dias bahkan Sempat mengeluh Karena menganggap Simaev selalu Mencari-cari alasan Untuk menghindari Bentrokan itu Salah satunya adalah Simaev yang justru Melangsungkan pernikahan Pada bulan lalu Namun baru-baru ini Simaev turun kembali Ke media sosial Untuk menggoda Net Dias Agar mau bertarung Dengan dirinya Melalui media sosialnya Hamzat Simaev membongkar Kesiapannya Bertarung dengan Net Dias Aku ingin bertarung Di bulan Agustus Aku siap untuk Net Dias Ayo kita lakukan Bocah kurus Ucap Hamzat Sementara itu Pada penghujung Masa kontraknya Di UFC Net Dias sudah lama Menepi dari Bentrokan di oktagon Pertarungan terakhirnya Terjadi pada UFC 263 Menghadapi Leon Edwards Net Dias kalah Dalam pertarungan itu Setelah sebelumnya Juga takluk saat melawan Jorge Masvidal Pada 2019 Akibatnya Dia semakin terlihat Sudah tidak kompetitif Di UFC Dengan umurnya Yang sudah veteran Yakni menginjak 37 tahun Serta kurang aktif Di oktagon Sementara itu Hamzat Cimaev yang belum Memiliki penantang Seharusnya punya banyak Opsi Mengingat dia saat ini Menjadi bintang Sekaligus Petarung elit Klas Welter Selain Net Dias Belakangan ini Hamzat Cimaev Juga sering Senggol-senggolan Dengan petarung papan atas Lain di Klas Welter Yakni Belal Muhammad Cimaev bahkan Memberikan tantangan Kepada Belal Muhammad Setelah pertarungannya Dengan Net Dias Agustus melawan Net Dias Lalu Oktober Menghadapi Belal Muhammad Ucap Hamzat Cimaev Saat ini Cimaev memiliki rekor 11 kemenangan Dan menghuni Peringkat ketiga Klas Welter Sementara Net Dias Memiliki rekor 20 kemenangan Serta 13 kekalahan Dengan kemenangan terakhirnya Terjadi pada 3 tahun lalu Saat ia menghadapi Anthony Pettis Sekian kabar yang dapat Gua sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share video ini Tekan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Seputar dunia Mixed Martial Art Stay Tune Terima kasih Terima kasih Terima kasih